Hai, kembali lagi sama May, kali ini aku akan lanjut part 2 dari videoku yang sebelumnya, aku membahas tentang sunscreen Jadi buat kalian yang baru pertama kali ini ngeliat video aku, kalian lihat yang part 1 dulu supaya kalian gak bingung dan lebih ngerti lagi tentang pembahasanku tentang sunscreen Linknya ada disini, kalian bisa langsung klik ya Nah di part 2 ini aku akan membahas tentang cara pakai sunscreen yang benar Oke langsung aja, yang pertama kita harus pakai setiap hari, indoor dan outdoor Kenapa? Karena yang jahat itu gak cuma sinar matahari aja yang ada di luar, tapi juga ada sinar lampu, sinar HP, sinar laptop, sinar link light, ataupun sinar-sinar yang lain Dan jangan lupa sinar matahari itu bisa menembus kaca loh Yang kedua, cuci muka dulu sebelum pakai sunscreen Jadi jangan lupa kita ngebersihin muka dulu sebelum pakai sunscreen Sunscreen itu kan skincare, kalau kulit kita kotor, berminyak, sedangkan teksturnya sunscreen sendiri itu juga kan ada level kepekatan ya Jadi kalau ketemu sama kotoran, keringet, itu jadi numpung dan bisa bikin cerawatan Yang ketiga, setelah kita cuci muka, itu gak langsung serta-merta kita pakai sunscreen, tapi kita pakai toner dulu Setelah tonernya kering, meresap, baru pakai sunscreen boleh Jadi kita pakai sunscreen itu setelah kita pakai skincare, bukan sebelum skincare Kalian bisa lihat videoku tentang tahapan pakai skincare yang benar, itu sunscreen adalah tahapan yang paling akhir Nah lanjut dengan yang nomor 4, sunscreen ini dipakai sebelum pakai makeup, jadi bisa juga jadi base makeup Untuk pembelian sunscreen yang mana, kalian bisa lihat di part 1, disitu aku udah jelaskan Kalau kalian pengguna makeup, sebaiknya pilih sunscreen yang seperti apa, yang jenis apa Yang kelima, sebaiknya pakai sunscreen 20-30 menit sebelum terpapar sinar matahari, ataupun sinar-sinar yang lain Tapi ini biasanya lebih ke jenis chemical sunscreen ya Kalau jenis physical sunscreen itu bisa langsung bekerja Jadi tergantung jenis sunscreennya Yang keenam, pakai sunscreen sesuai takaran yang dianjurkan Yang dianjurkan secara umum itu 2 ruas jari Jadi ini kan jari, ini kan ruas-ruas ya Nah itu dipakainya segini, 2 ruas jari Satu, terus jari kedua Jadi 2 jari ini diisi sebanyak 2 ruas jari Itu yang dianjurkan Tapi tetap kita menyesuaikan dengan kondisi Kalau misalnya 2 ruas jari ini ternyata kebanyakan, ya kurangnya dikit Tapi aku rasa sih cukup ya, soalnya kita pakainya kan seluruh muka Jadi yang penting disesuaikan aja sama kondisi kulit kalian Yang keenam, utamakan pakai di area yang langsung terpapar sinar matahari Seperti tulang-tulang yang di area depan Kayak tulang sini, ini tulang pipi yang maju ini ya Di sini kan lebih maju Terus di sini, terus hidung, dagu Pokoknya area yang lebih nongol gitu Tapi tetap jangan lupa pakai di area-area yang kelihatannya nggak kena Misalnya telinga, leher, di bawah sini Itu tetap kalian pakai semuanya Jadi intinya pakai ke seluruh muka Dari atas didat sini, lipis, alis, sampai telinga, sampai leher semua dipakai Yang kedelapan, ini sering banget kita lupa Termasuk aku, reapply atau dipakai ulang Atau diaplikasikan ulang setiap 2-3 jam Karena sunscreen itu akan memudar Apalagi kalau misalnya kita pakai di tangan Kena benda apa, kena gesek apa Itu kan hilang gitu Walaupun kita pakai yang water resistant Kita berenang Terus ada juga kena keringat Itu semuanya itu bikin sunscreen memudar Karena itu harus diaplikasikan ulang Yang ke sembilan, seperti yang barusan aku ucapkan Kalau kalian mau berenang Pakai yang water resistant Atau yang tahan air Jadi ada sunscreen khusus Yang memang ditujukan untuk penggunaan yang terkena air Seperti berenang Atau kalian mau naik wahana permainan air Nah itu kalian pakai yang water resistant Yang nomor 10 Untuk penggunaan di rumah Cukup pakai SPF 15-30 Tergantung jenis kulit Kalau di luar bisa 30-50 SPF-nya Kenapa? Karena namanya sunscreen itu kan skincare Kalau kalian pakai berlebihan Atau pakai yang SPF-nya terlalu tinggi Makin tinggi SPF itu makin lengket teksturnya Jadi bisa menyubat pori-pori Dan bikin jerawatan Nah ini sekaligus lanjut ke nomor 11 Untuk kalian yang kulit bercerawat Sensitif Dan berminyak Seperti yang barusan aku bilang Kalian pakai SPF-nya itu jangan terlalu tinggi Karena bisa cenderung mengiritasi kulit Bisa kasih sensasi perih Kalau kulitnya sensitif Kemerahan Gatal Bikin komedoan Cerawatan Karena itu lebih amannya Kalian pilih yang teksturnya ringan aja Yang ke-12 Buat kalian yang jenis kulitnya Lebih sensitif lagi Atau lebih bermasalah Punya masalah kulit gitu ya Seperti eksema Atopik Ataupun yang lainnya Kalian bisa cari sunscreen yang ada kata Ato Itu singkatan dari Atopik Jadi mungkin kalau kalian pakai jenis yang pada umumnya Masih gak enak gitu Mungkin di kulit ya Masih gatel-gatel Atau gimana gitu Kalian bisa pakai yang ada kata-kata Ato Di sini kebetulan aku punya satu Punya Nyapion Kangyul Ini namanya Ato Mild Sun Cream Jadi dia ada kata Ato nya di sini Itu Dikhususkan untuk kulit Atopik Jadi bisa untuk kulit bayi Tipu hamil Jadi buat kalian yang punya masalah tertentu Itu bisa pakai Yang jenis ini Nah yang terakhir adalah Tidak menyimpan Atau terus menggunakan Sunscreen yang sudah expired Banyak dari kita Yang kalau punya Skincare ya Kadang udah expired itu Kalau enak Dipakai terus gitu ya Dulu aku juga gitu Makeup Skincare Kalau aku suka Tapi sisa masih banyak gitu Karena Pakainya kan dikit-dikit ya Sampai expire Kayaknya sayang gitu Mau dibuang Akhirnya dipakai terus Pakai terus Nah itu gak baik Jadi Mulai sekarang Kalian cek Skincare kalian Sunscreen kalian Kalau udah expire Ganti sama yang baru Nah itu dia 13 cara Pakai sunscreen yang benar Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Kalau gitu video hari ini Sampai di sini dulu Sampai jumpa di videoku Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax